Seorang pria di kota Malang ditangkap polisi lantaran diduga menipu dua orang korbannya dengan kerugian mencapai 40 juta rupiah. Modusnya pelaku mengelabui korban dengan cara penggandaan uang. Tersangka penipuan modus penggandaan uang yakni AS, warga Jalan Batang Alayklojen, kota Malang kepada para korbannya. Pelaku berpura-pura memiliki kekuatan gaib yang mampu digunakan untuk menggandakan uang. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mempraktekan sebuah gerak tipuan dengan memasukkan sejumlah uang ke dalam lipatan kardus hasil modifikasi. Setelah berpura-pura membaca mantra dan melakukan gerakan ritual, pelaku kemudian membuka kardus berisi uang berlipat ganda. Korban yang terpancing tipu muslihat langsung mentransfer sejumlah uang. Dari dua orang korban, pelaku mendapatkan uang materi 40 juta rupiah dari tangan tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamatkan barang bukti 5.000 lembar uang palsu pecahan 100.000 rupiah, sebuah kartu ATM, buku tabungan, serta kardus bekas yang digunakan beraksi. 5 menit, akhirnya uang ini sudah lebih banyak. Telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap pelaku penipuan yang bermodus penggandaan uang. Barang bukti yang bisa kita amankan adalah 1-2 ATM milik pelaku, buku rekening tabungan, kemudian uang-uang mainan pecahan 100.000 yang sebanyak 5.000 lulat. Terima kasih telah menonton!